Dan langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang lain gimana? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, kalau sehat semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesihatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan perkulian kita. Karena kesihatan dan kesempatan itu adalah dua hal yang kalau di hadis Nabi itu adalah hadis Nabi SAW. Adalah dua hal yang banyak manusia lalai atau terpedaya. Misalnya kalau kita sakit, itu kita baru bisa merasakan nikmatnya kesihatan. Begitupun kalau kita misalnya sudah tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang bermanfaat. Itu juga kita bisa menyadari akan pentingnya waktu-waktu luang yang sudah kita lewatkan atau kesempatan-kesempatan. Karena itu kalau kita sudah diberikan kesihatan, kelancaran rejeki, aktivitas, dan kelancaran ibadah, maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Karena itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena ibadah tidak cuma ibadah ritual seperti sholat, tapi juga salah satunya termasuk juga belajar. Menuntun ilmu adalah merupakan bagian dari ibadah, peningkatan ibadah. Sudah absen dulu, Mutiara. Baru hadir? Hadir, Pak. Baik, sudah 8 orang. Baik, minggu lalu di pelajaran MSDM dengan topik analisis jabatan, kita ada tugas ya. Ada yang sudah siap? Sudah bikin tugas ya? Itu tugas mengenai job analisis, job description, dan job specification. Sudah dibuat tugasnya? Itu untuk nilai tugas ya nanti. Oke. 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 Adelia, udah dibuat tugasnya? Sudah, Pak. Ya, Adelia. Bu Priska udah dibuat ya tugasnya? Bu Priska? Bu Priska? Itu udah dibuat tugas analisis? Belum, Pak. Belum. Habis ini pandai. Betul, belum semua. Belum semua. Siapa aja yang udah buat? Saya belum, Pak. Assalamualaikum. 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 Saya belum. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Pak, saya belum buat juga. Belum. Bu Yuni udah buat, Bu? Belum, Pak. Belum. Soalnya laptopnya dipakai terus kerja, Pak. Oh, begitu ya. Sekina udah buat? Belum, Pak. Belum juga. Muti ya? Saya sudah, Pak. Tapi nggak tahu bener apa nggak. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Inting buat. Taufik? Belum, Pak. Belum juga. Muti ya, belum. Nggak, Gerdi? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga. Berarti yang udah buat Adelia sama Mutia, ya? Buat yang belum-belum tetap harus buat, ya. Minggu depan itu dipresentasikan. Itu pendek kok, itu? 5 menit juga udah selesai kalau dipresentasikan. Bergantung juga panjangnya job analisisnya. Karena itu buat nilai tugas nanti. Itu kan digabung sama nilai UTS sama nilai UAS. Jadi buat yang belum-belum, minggu depan ya. Minggu depan, sebelum belajar minggu depan juga kita presentasikan dulu tugasnya. Nanti setelah dipresentasikan di email ke saya tugasnya. Oke, buat yang udah buat hari ini ya, kita bisa presentasi tugas dulu. Dulu kita masuk ke pelajaran materi yang baru. Siapa yang mau duluan? Adelias atau siapa tadi yang udah bikin Mutia? Ya, silahkan di share screen tugasnya. Saya duluan Pak ya. Ya, silahkan Adelia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, sudah. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya akan presentasikan tentang tugas job description. yang pertama yang saya buat tentang penjaga tukul kue. Job text-nya ada yang pertama menjaga tukul sesuai shift. yang kedua melayani pelanggan dengan ramah. Yang ketiga mencatat penjualan sesuai shift. Dan yang terakhir melakukan stock name. selanjutnya yaitu kriteria. Yang pertama, wanita. Minimal lulusan SMK atau SMA. Yang kedua, bisa mengoperasikan komputer. Yang tiga, siap bekerja dalam tim. Dan yang terakhir, siap bekerja sistem SIF. Mungkin itu saja, Pak. Oh, sudah ya. Sudah ya. Itu Itu Toko Kue ya. Toko Kue Siswa dengan bidang usahanya Adele juga kan. Toko Kue. Ya, Pak. Bagus sekali. di sana kita bisa lihat. Itu sudah jelas. Sudah jelas sekali. Bagus sekali. Di sana ada job analysis-nya. Di sana ada job description. Yaitu apa saja yang perlu dilakukan. Detail pekerjaannya apa saja yang perlu dilakukan. Job description. Dan selanjutnya, orang-orang yang tepat untuk mengisi pekerjaan tersebut. Nah, itu disebut dengan job specification. Jadi, yang kriteria itu. Nah, itu adalah job specification. Oke. 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 Oke, bagus sekali. Selanjutnya. Mutia, silakan Mutia. Sudah terlihat jelas, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada hari ini. Yang pertama, job description. Dengan posisi chef. Tanggung jawab utamanya adalah yang pertama, memasak makanan sesuai dengan resep yang ditetapkan. Dua, mempersiapkan bahan makanan dan memastikan kelengkapan persediaan di dapur. Yang ketiga, mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dapur. Yang keempat, memastikan mutu dan presentasi makanan yang disajikan sesuai dengan standar perusahaan. Yang kelima, mengembangkan menu baru dan menguji resep makanan. Yang keenam, melatih dan mengawasi kinerja tim dapur. Yang ketujuh, memastikan kebersihan dan keamanan di area dapur. Persyaratannya, yang pertama, pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai chef di perusahaan makanan. Yang kedua, pendidikan formal di bidang kuliner atau sejenisnya diutamakan. Yang ketiga, pengetahuan yang baik tentang berbagai jenis makanan dan teknik memasak. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan mengelola waktu dengan efisien. Yang kelima, kreativitas dalam mengembangkan rep dan menu baru. Yang keenam, keterampilan, komunikasi, dan kepemimpinan yang baik. Yang ketujuh, kebersihan dan sanitasi yang tinggi dalam bekerja. Yang kedelapan, memiliki sertifikasi sanitasi makanan. Yang kesembilan, kemampuan dalam mengatur stok dan menghitung biaya bahan makanan. Yang kesepuluh, fleksibilitas dan keterampilan multitasking. Lalu, job specification. Yang pertama, pendidikan minimal lulusan SMK jurusan kuliner atau diploma di bidang kuliner atau setara. Yang kedua, pengalaman. Ketidaknya tiga tahun pengalaman kerja di posisi chef di perusahaan kanan. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai jenis makanan dan teknik memasak. Yang kedua, kemampuan kreativitas dalam mengembangkan resep dan menu baru. Yang ketiga, memahami kebersihan dan sanitasi di dapur makanan. Yang keempat, kemampuan organisasi yang baik dalam mengatur stok dan menghitung biaya bahan makanan. Yang keempat, keterampilan. Mampuan bekerja di bawah tekanan dan mengelola waktu dengan efisien. Keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, fleksibilitas dan keterampilan multitasking. Third, sertifikasi. Memiliki sertifikasi sanitasi makanan. Yang terakhir, sikap dan karakter. Memiliki gairah dan minat yang tinggi dalam industri kuliner. Disiplin, kreatif dan inovatif dalam pekerjaan. Kerja tim yang baik dan mampu memberikan arahan kepada tim dapur. Kebersihan dan sanitasi yang tinggi dalam pekerja. Tanggung jawab dan memiliki sikap pekerja yang profesional. Baik Pak, sudah selesai. Baik, sudah ya. Ini nanti untuk apa ini? Buat restoran ya? Iya Pak. Usahanya mutia bukan ya? Ini contoh ya? Bukan. Contohnya. Sepertinya kalau dari... Kalau dilihat dari job deskripsinya itu... Mutia lihatnya dari mana? Kira-kira. Kenapa dia harus mengerjakan itu? Kiraan aja ya? Karena standarnya, Pak. Standarnya ya, safe ya. Karena safe ya. Di atas kub dia. Karena emang safe... Untuk restoran-restoran yang besar itu emang perlu safe ya. Karena dia di sini ada juga spesifikasinya dia harus membuat menu baru. Ada sertifikasi gitu kan. Kalau begini kompensasi dan gajinya gede juga nih harus dikasih yang layak. Ya bagus nih udah bagus. Bagus sekali. Dan juga sebenarnya di persyaratan itu udah masuk ke job spesifikasi bisa digabung ya. Jadi nggak double dia. Jadi intinya tanggung jawab utama itu job deskripsinya udah benar. Turutannya apa aja yang perlu dilakukan ya. Detailnya. Detail pekerjaannya apa aja. Selanjutnya persyaratan atau orang-orang yang layak untuk menempati posisi atau pekerjaan yang tadi kita buat itu. Nah itu disebut job spesifikasi. Sini ada ya kesyaratan orang-orang. Ini udah benar. Cuma kalau originalitas sepertinya ini masih terlalu banyak formalitas. Kalau misalnya mutia yang punya restoran mungkin bisa lebih kelihatan originalnya. Diperlukan misalnya kenapa aku harus 3 tahun. Sebenarnya punya pengalaman 2 tahun mungkin cukup gitu kan. Dan sertifikasinya untuk apa? Apa emang perlu itu? Sertifikasi untuk membuat menu baru segala macam. Ya sanitasi itu juga. Tapi bagus sekali. Semoga nanti buat restoran. Jadi kita udah tahu ya. Kira-kira apa aja yang perlu dikerjakan. Dan spesifikasi tenaga kerja yang kita butuhkan. Baik. Itu mutia ya. Ya ada. Oke bagus sekali. Udah 2 orang mengerjakan. Jadi udah aman yang berdua ya. Yang belum nanti bisa disiapkan untuk minggu depan. Sebelum kita masuk ke materi yang baru. Baik demikian. Jadi hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi lanjutan. Sebelumnya kita membahas tentang analisis job jabatan. Nah hari ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Kita share screen dulu. Terima kasih. 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 Kedengaran Pak Oke, kalau ada masalah bilang ya Kayak tadi ya, itu masalah koneksi Ini saya baru perbaiki Pakai tethering ini Baik, kita lanjutkan Tadi sudah sampai di Slide 3 ya, jadi Anda Membangun SDM dan SDM yang membangun Bisnis, jadi kita bangun SDM yang baik, sim yang baik Maka nanti SDM itulah yang akan membangun Bisnis kita, karena SDM SDM adalah tulang punggung dari perusahaan Semua aset maupun sumber Daya lain seperti bangunan Kenderaan, teknologi dan lain-lain Dijalankan oleh karyawan Supervisor, manager hingga director Jadi itu semua adalah People, sumber daya Manusia Tanpa SDM Semua tugas dan pelayanan perusahaan Kepada supplier Maupun pelanggan akan terhenti Di perencanaan SDM yang baik Sangat berperan bagi Majuan perusahaan Maaf Pak, materinya tidak Dimunculkan di layar ya Pak Oh, share screennya ya Iya Pak Oke, sebentar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Benar Jualan 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 Menikmati Sudah Pak, kelihatan. Sudah. Baik, maaf ya itu kendala teknis. Oke, ini dia screen-nya. Tapi kurang ke atas, Pak. Yang ke atas. Sudah jelas ya? Kelihatan, Pak. Jelas. Baik, itu tadi. Jadi ada dua quote ya. Yang pertama, kalau Anda gagal dalam merencanakan sesuatu, maka Anda sama saja merencanakan untuk gagal. If we fail to plan, we will plan to fail. Selanjutnya juga yang tadi itu, Anda membangun SDM, dan SDM lah yang akan membangun bisnis. Berikutnya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah proses manajemen SDM. Di sana ada pembagian tugas dan bewenang dalam job. Sebelumnya kita sudah fokus dalam job analisis yang terdiri dari job description dan job specification. Untuk hari ini kita membahas tentang perencanaan SDM. Sebelum kita lanjut, membahas rekrutmen, seleksi dan penempatan, orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta juga ada penilaian kinerja, perencanaan karir, dan pemutusan buang kerja. Juga nanti kita akan bahas job evaluation dan sistem kompensasi. Jadi untuk hari ini kita fokus membahas tentang perencanaan SDM, atau sumber daya manusia. Apa itu perencanaan SDM? Jadi menurut para ahli, pertama menurut Andrew Esikula, mengatakan bahwa proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Jadi agar sejalan dengan visi dan misi organisasi. Dan selanjutnya menurut Josh M. dan Paul C. Nistem mengatakan bahwa proses perencanaan SDM itu adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian pegawai, penempatan karyawan secara benar, waktu yang tepat, dan bermanfaat secara ekonomis. Jadi bagaimana kita bisa memiliki karyawan yang efektif dan efisien. Selanjutnya menurut Erwin Mondi, mengatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan loongan-loongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Jadi dalam perencanaan SDM ini tidak cuma jangka pendek, tapi juga ada periode waktu, bisa juga jangka panjang. Selanjutnya tujuan dari perencanaan SDM adalah mendapatkan dan mempertahankan jumlah dan mutu karyawan yang dibutuhkan, mengidentifikasikan tuntutan keterampilan dan cara memenuhinya, menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan, mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel, meningkatkan pemanfaatan karyawan, selanjutnya menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan juga melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Ada pun syarat-syarat dari perencanaan SDM itu adalah mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Jadi ini penting, kita harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Rencananya harus jelas. Selanjutnya, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Salah satu caranya dengan yang tadi, job analysis. Selanjutnya, mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Kita juga harus paham struktur organisasi yang ada di perusahaan kita. Situasi persediaan SDM yang sudah ada juga. Selanjutnya, mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Dan yang terakhir adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Ini juga penting. Mengetahui aturan-aturan dalam merekrut pegawai. Selanjutnya, prosedur perencanaan MSDM. Yang pertama yaitu menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang MSDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk merealisasikan rencana SDM. Selanjutnya, keuntungan perencanaan SDM yang efektif yaitu agar manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Selanjutnya, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Jadi, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke depannya. Selanjutnya, keuntungan perencanaan SDM itu adalah tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi. Dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi, agar kita bisa menempatkan bagai pegawai yang tepat di tempat yang tepat. Right mind on the right place. Selanjutnya, pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi, agar adanya regenerasi. Agar kita bisa melihat, kalau misalnya ada manajer yang resign, segala macam, kita sudah punya pengganti-peganti yang lebih siap untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kepentingan perencanaan sumber daya manusia itu ada kepentingan organisasi, kepentingan pemerintah, dan juga kepentingan individu. Kepentingan individu, yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula, keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir. Jadi, dengan adanya perencanaan SDM itu, nanti pegawai tahu kalau dia bekerja dengan baik, dengan maksimal, atau dia bekerja sekian bulan, sekian tahun, maka dia tahu kalau dia bisa naik jabatan. Itu juga menjadi sesuatu yang positif, karena pegawai itu juga menjadi termotivasi untuk bekerja dengan maksimal untuk perusahaan kita. Selanjutnya, kepentingan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, dapat dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. Dan juga ada kepentingan nasional juga, yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. Nah, kan banyak itu profesional-profesional bisnis yang direkrut oleh pemerintah untuk menjadi tenaga ahli. Itu kepentingan nasional. Selanjutnya kita lihat perencanaan sumber daya manusia. Ada bagaan, kita lihat, terutama itu mengikut tren dalam pasar tenaga kerja eksternal. Dan kita lihat juga karyawan saat ini dan rencana organisasi di masa mendatang dan juga tren ekonomi secara umum. Nanti kita bisa memprediksi permintaan. Permintaan yang masuk di sini yaitu kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia. Nanti juga ada prediksi penawaran internal. yaitu tenaga kerja yang berpotensi dari internal dan juga prediksi penawaran eksternal. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan permintaan masa mendatang dan penawaran internal tersebut. Dan selanjutnya kita merencanakan untuk berhadapan dengan kekurangan atau kelebihan staff yang telah diprediksi. Jadi kita bisa membandingkan nanti akan kebutuhan-kebutuhan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di gambar ini kita bisa lihat merencanakan orang-orang dan posisi-posisi tertentu. Caranya kita bisa membuat replacement chart namanya atau bagan pengganti. Di sana ada sistem informasi karyawan yaitu dengan merinci setiap posisi manajerial yang penting siapa yang bisa mengisinya, berapa lama orang tersebut akan bertahan, dan siapa yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut. Sistem informasi tersebut bisa berisi tentang informasi tentang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, dan aspirasi karir setiap karyawan. Nanti kita akan lihat contoh replacement chart-nya. Selanjutnya, merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Merupakan proses menentukan posisi yang akan diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Selanjutnya, merencanakan personil mencakup semua posisi yang harus diisi di masa depan, dimulai dari petugas pemeliharaan hingga CEO. Selanjutnya, bagian integral dari strategi perusahaan dan proses perencanaan SDM dengan asumsi dasar masa depan untuk merencanakan kebutuhan pekerjaan. Kita bisa lihat di sini ada model perencanaan SDM yang dibuat oleh Erwin Monty dan Robert M. New. Di sini kita bisa lihat ada internal environment, lingkungan internal. Di sana ada strategic planning, perencanaan strategik dari perusahaan. Dan di bawahnya ada human resource planning, perencanaan sumber daya manusia. Di bawahnya ada forecasting human resource requirement. ada peramalan. Jadi peramalan ini bukan meramal memperkirakan ngasal, tetapi juga dengan data. Kita lihat data-data sebelumnya, kita lihat perkembangan perusahaannya. Di sana kita bisa melakukan forecasting atau peramalan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita lihat apa? Forecasting human resource requirement-nya, persyaratannya, yang dibutuhkan apa saja. Dan juga di kolom kanan kita lihat ada forecasting human resource availability. Dan human resource yang tersedia apa saja. Jadi yang dibutuhkan apa saja dan yang tersedia apa saja. Dan di tengahnya kita lihat di kolom itu ada comparison of requirement and availability. Kita bandingkan antara yang dibutuhkan sama tenaga kerja yang tersedia. Di sana ada demand and supply-nya. Kalau misalnya sudah seimbang, maka no action. Tidak perlu diapain lagi. Kalau surface of workplace, kalau misalnya tempat kerja itu sudah berlebih, misalnya tenaga kerja yang dibutuhkannya itu lebih banyak daripada kerja yang dibutuhkan, maka kita bisa melakukan restricted hiring. Atau tidak merekrut perusahaan tenaga kerja baru lagi. Bisa juga mereduce hours, mengurangi jam kerja. Bisa juga dengan early retirement, dengan pensiun dini, atau juga layoff, atau pemutusan hubungan kerja. Karena pekerja-kerjanya sudah berlebih dibandingkan di tempat kerjanya. Selanjutnya apabila storage of workplace, apabila ada kekurangan tempat kerja, maka kita lakukan rekrutmen lagi, kita seleksi lagi. Itu menurut Erwin Mondi dan Robert M. Loo. model perencanaan SDM. Selanjutnya memprediksi kebutuhan pekerjaan. Itu bisa dengan lakukan analisis trend. Misalnya kalau sekarang itu kan lagi trend live. Kalau di e-commerce ada live. Kemarin itu live TikTok sudah tutup. Ada juga live Shopee, live Tokopedia. Kalau perusahaan kita misalnya membutuhkan tenaga buat live itu, maka kita bisa merekrut. Atau bisa juga kita bisa mendapatkan dari pegawai yang sudah ada, dari internal, kita juga bisa memanfaatkan tenaga kerja yang sudah kita miliki. Kita bisa bimbing, kita bisa latih untuk bisa melakukan live. Saya di live Shopee, itu contohnya trend. Kita analisis trend-nya. Kita lihat kebutuhan perusahaannya. Dan kita bisa melakukan perencanaan tenaga kerja yang kita butuhkan. Selanjutnya analisis rasio. Rasio ini yaitu dengan perbandingan. Kita bisa perbandingkan, misalnya untuk produksi yang kita butuhkan, kita butuhkan berapa tenaga kerja, atau perbandingan. Misalnya kita punya target penjualan sekian. Bisa dijual oleh berapa orang untuk memenuhi target tersebut. Kita analisis. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa merencanakan sumber daya manusia yang kita butuhkan. Selanjutnya ada gambaran penyebaran, secara umum atau scatter plot. Dan juga bisa menggunakan komputer untuk memprediksi kebutuhan personil. Bisa juga dengan penilaian manajerial. Bisa juga dengan prediksi pasokan tenaga kerja dari dalam. Bisa juga dengan sistem manual dan bagan pengganti. Bisa sistem informasi terkomputerasi juga bisa dengan data-data. Dan juga meramalkan pasokan tenaga kerja dari luar. Selanjutnya langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang kelima, penentuan dan implementasi program. Nah, ini kita akan urai satu persatu. Yang pertama yaitu analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Pertama itu ada karena perubahan dalam lingkungan eksternal atau di luar perusahaan kita. Seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Teknologi contohnya yang tadi itu ya. Seperti e-commerce atau marketplace, atau live shopping. Itu contoh perubahan teknologi. Nah, karena ada perubahan teknologi, jadi juga menyebabkan perubahan kebutuhan SDM. Kita butuhkan. Sekarang banyak tuh. Ada juga kalau kita lihat job vacancy itu, kalau kita lihat lawangan-lawangan itu di internet, itu sudah ada tuh yang mencari pekerjaannya khusus buat live. Buat live di Shopee. Misalnya perusahaan-perusahaan pakaian, atau fashion, atau perusahaan parfum, atau skincare, segala macamnya, semuanya. Itu ada yang khusus merekrut untuk live. Jadi dia kerja 8 jam itu cuma live aja. Ada. Sudah banyak. Nah, itu sudah. Berarti dia sudah melakukan, sudah menyelesaikan diri dengan perubahan kebutuhan SDM akan perusahaannya. Selanjutnya, perubahan kebutuhan internal, seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rencangan organisasi, dan rencangan pekerjaan. Misalnya ada perubahan strategi. Perusahaannya lebih ke, menjadi digital misalnya. Maka kita perlu merekrut orang-orang yang mengerti komputer, mengerti tentang membuat website misalnya, strategi marketingnya, sesuai dengan strategi. Atau sesuai budget juga. Kalau budgetnya lebih banyak, kita bisa rekrut lagi sesuai kebutuhan. Dan juga ramalan penjualan, ekspansi. Dan juga rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Selanjutnya, perubahan tenaga kerja organisasi, seperti adanya pegawai yang pensiun, atau retirement, atau pengunduran diri, atau ada yang resign, ada yang PHK, peninggal dunia, pegawai yang sakit, dan lain-lain. Nah, itu tentu akan terjadi perubahan di karyawan pegawai kita. Jadi kita sudah harus ada perencanaan itu. Gimana kalau ada yang resign, gimana kalau ada yang pensiun, gimana kalau ada yang meninggal dunia, kalau ada pegawai yang sakit, bagaimana? Itu kita sudah melakukan perencanaan untuk antisipasi. Selanjutnya, yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu yang pertama, ramalan para ahli, atau expert forecast, atau judgment technique. Yang kedua, analisis kecenderungan, atau trend analysis. Yang ketiga, budget dan planning analysis. Yang keempat, new venture analysis. Dan yang kelima, computer analysis. Yang keenam, statistical analysis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu, ramalan para ahli. Ini ada tiga macam, yaitu yang pertama ada disebut dengan nominal Delphi technique. Yaitu menghadirkan lima atau sepuluh orang ahli dan ditanyakan penyebab perusahaan, penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Nanti hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Nah, faktor di-ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Selanjutnya ada Delphi technique. Yaitu, bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, maka perencana SDN meminta pendapat masing-masing ahli kemudian nanti disimpulkan. Selanjutnya, perkiraan manager. Yaitu kebutuhan SDN diperkirakan oleh manager puncak. Kemudian diberikan ke manager di bawahnya. Atau sebaliknya. Jadi, ini lebih ke perkiraan manajernya saja. Selanjutnya, analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu. Yaitu ada namanya ekstrapolasi. Yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Jadi, kita anggap di masa datang, perubahan masa lalu itu sama yang akan datang. Selanjutnya, ada namanya indeksasi. Yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Jadi, ini dengan menggunakan data ya, perbandingan. Selanjutnya, ada namanya budget and planning analysis. Yaitu merupakan jumlah budget yang telah disetujui dan di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Jadi, ini disesuaikan dengan budget dan perencanaan awal. Selanjutnya, ada namanya new venture analysis. Yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Selanjutnya, ada namanya computer analysis. Yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio, atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yaitu meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah contohnya. Di contoh ini kita bisa lihat, ada nama jabatan, bagiannya. Nah ini di bulan yang pertama sampai bulan 12. Kita perencanakan juga, misalnya di bulan pertama sampai 12 itu tidak diperlukan pergantian atau penambahan direktur, manajer, masih sama. Ada pun supervisor, mungkin di bulan 3 dibutuhkan 2 orang lagi. Misalnya itu high season, misalnya buat restoran, misalnya itu bukan high season, lagi rame tamunya, maka kita bisa berencanaan di bulan ketiga atau di bulan ketenam itu dibutuhkan 2 orang lagi, supervisor. Atau di bulan 9, ini contohnya. Nah dibutuhkan juga tambahan perambuniaga, dan juga bagian kebersihan, keamanan, ada juga kasir, mungkin tidak perlu nambahan tetap. Contoh berencanaan, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Jadi memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa, mengandikan siapa apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Nah, di gambar ini kita bisa lihat detailnya. Ini disebut dengan replacement chart. Kita bisa lihat di gambar yang di kolom atas itu, ini kotak atas ada manager operasional. Contoh disini namanya Sahidi, umur 58 tahun. Nah, di bawahnya ada A1 Handoko, B1 Bawono. Nah, A1 itu ada artinya. Kalau A itu artinya siap dipromosikan, dan 1 berarti kinerjanya baik sekali. Di sana kita bisa lihat, kalau misalnya manajer personal atau Pak Sahidi ini resign, atau sudah pensiun, maka otomatis menggantikannya pasti Pak Handoko ini. Karena dia A1. Artinya siap dipromosikan, dan juga kinerjanya baik. Adapun Pak Bawono ini, dia B1 dia. Jadi dia butuh pengalaman lagi. Tapi kinerjanya baik. Kinerjanya juga baik sekali. Dan di bawahnya ada manager bagian pakaian pria, juga kita bisa lihat contohnya. Di sana ada Pak Handoko, contohnya yang sedang menuduki jabatan tersebut. Maka kita juga bisa siapkan, bagaimana pegawai yang di bawahnya, siapa yang bisa melanjutkan dari pekerjaan dari Pak Handoko ini. Di sana ada Pak Sudirman dan Pak Yanto. Di sana ada penilaiannya. Di sana kalau Pak Sudirman itu ada A2 dia. Jadi A itu artinya siap dipromosikan, kalau A2, kinerjanya cukup. Selanjutnya ada Pak Yanto, dia B, butuh pengalaman lagi. Dan Tiga, dia kinerjanya masih kurang. Sematis yang potensial yang di atasnya itu Pak Sudirman. Dan begitulah seluruhnya. Ada manager bagian pakaian wanita, bagian anak, itu contoh di perusahaan pakaian, Co-Fashion. Ada supervisor-nya juga begitu. Jadi ada potensi-potensi yang akan melanjutkan posisi tersebut. Ini disebut dengan replacement chart. Selanjutnya, ini ada replacement summary. Summary-nya ya. Ringkasannya. Kita bisa buat, ini ada contohnya pemegang jabatan. Siapa? Pak Saidi, usia. Ini kosongnya dua tahun lagi. Alasannya pensiun. Jadi dia udah pensiun dua tahun lagi. Ini pangkatnya ada. Tiga B, gaji. Masa kerja, ada berapa tahun. Ada penurusnya di bawah. Ini lanjutan dari chart yang di atas ya. Calon satunya siapa? Calon satu penurusnya siapa? Di sana ada Pak Andoko. Usianya berapa? Jabatan Saidi, ini apa? Masa kerja. Udah lengkap datanya. Kenerjanya bagaimana? Sumber penilaian kenerjanya dari mana? Butuh di latihan lagi gak? Dan di training. Kalau di sini gak perlu. Karena udah pengalaman. Dan seterusnya. Ada calon duanya juga. Ini namanya replacement summary. Ringkasannya ya. Selanjutnya, pembuatan replacement chart dan replacement summary. Itu perusahaan dapat melakukan human resource audit. melakukan audit. Yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan STM saat ini. Yang meliputi keterampilan, pengalaman pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manager disebut skill inventory. Sedangkan untuk manager disebut management inventory. Jadi udah ada datanya ya. Kenerjanya bagaimana? Persasinya seperti apa? Udah berapa lama dia bekerja? Apakah kenerjanya baik atau tidak? Semua ada data-datanya. Ini contoh ada formulirnya. Yang pertama ada yang diisi oleh Departemen SDM-nya. Di sana lengkap. Ada nama siapa, jabatan, usia, masa kerja berapa, jabatan yang pernah dibuduki. Yang kedua diisi oleh pegawai tersebut. Diisi kalian khususnya apa saja. Terus gambaran tugas saat ini ngapain. Tanggung jawabnya apa saja. Tingkat pendidikannya juga tulis. Terus latihan yang pernah diikuti. Dan juga yang ketiga ini diisi oleh Departemen SDM. Penilaian untuk kerjanya bagaimana? Dapat dipromosikan untuk jabatan apa? Kelemahannya saat ini apa? Supervisernya siapa? Belum kap. Harus ada datanya. Itu pekerjaan dari bagian personalia atau manajer bagian sumber daya manusia. Analisis ketersediaan atau suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Yaitu memperkirakan ketersediaan sumber eksternal. Maksudnya yang diluar dari perusahaan. Ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. Perubahan demografis spesialisasi dan perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Dan juga ada yang kelima penentuan dan implementasi program. Ini juga berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan. Dapat terjadi berapa kemungkinan? Yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai atau suplai dan demand-nya sama. Atau bisa juga terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Atau bisa juga terjadi kekurangan suplai tenaga kerja. Supply-nya lebih kecil atau lebih besar dari demand. Selanjutnya, ini ada model perencanaan SDM. Yang pertama, ada analisis faktor penyebab perubahan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada perubahan eksternal, organisasi, perubahan negara kerja. Selanjutnya, keperamalan kebutuhan. Ada perkiraan para ahli, analisis trend, budget, new venture computer. Ini kesimpulan yang tadi. Selanjutnya, ada penentuan kebutuhannya apa saja. Terus, analisis ketersediaan. Ada namanya replacement chart, succession planning, mark of analysis, frequency analysis. Dan juga ada hasilnya, maka bisa supply itu bisa lebih kecil dari demand, bisa lebih besar, bisa sama. Kalau sudah sama, jadi tidak ada tindakan lagi. Kalau misalnya, kebutuhan pekerjaan itu lebih kecil dari demand-nya, maka dibutuhkan perkerutan. Begitu pun sebaliknya. Kalau sudah pekerjaannya lebih banyak dari pekerjaan, maka bisa dilakukan pemberhentian, atau pemerangan jam kerja, dan lain-lain. Terus, ada yang terakhir, ada implementasi program. Ini ada penarikan, pelatihan, perubahan, cara kerja, pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, penggunaan basis data SDM. Kemajuan teknologi telah menciptakan cara-cara mengelola dan menganalisis informasi. Basis data saat ini mencakup informasi mengenai seluruh karyawan, manajerial, dan non-manajerial. Sebelum dirasa perlu mencari sumber eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data tersebut untuk meneliti dalam perusahaan itu sendiri, guna melihat keberadaan para karyawan dengan koalisifikasi yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita lihat, mencari merekrut karyawan baru, kita melihat tenaga kerja dari luar, kita bisa lihat karyawan atau pegawai yang ada. Mungkin ada yang bisa diberdayakan, ada yang bisa dikembangkan untuk job-job perusahaan, job-job pekerjaan yang kita butuhkan. Selanjutnya, tren yang meningkat adalah perusahaan secara otomatis memberitahukan adanya posisi baru kepada karyawan yang memenuhi syarat. Jadi informasi telematis data SDM itu bisa berupa dari wayat dan pengalaman kerjanya, keterampilan dan pengetahuan khusus, lisensi atau petifikat apa saja yang dimiliki, pelatihan telah diselesaikan dalam organisasi apa saja. Tadi contoh ya, yang bukia itu juga kan ada dibutuhkan sertifikasi sanitasi misalnya, atau diatamatan dari SMK, Tata Boga misalnya. Kita harus punya itu data-datanya. Selanjutnya, Tata Balkan Pendidikan, nasib penilaian kerja terdahulunya bagaimana, penilaian kekuatan dan kelemahannya ada di mana, juga kebutuhan pengembangannya, mungkin ada kekurangan, apa yang perlu di-training, dilatih, mungkin dikembangkan. Juga potensi promosi saat ini atau pengembangan lebih lanjut, dia bisa, kalau naik, dia bisa naik jabatan apa, terus kinerja jabatan saat ini apa saja, spesialisasinya di mana, preferensi jabatan, preferensi geografis juga pertimbangan, tempat tinggalnya di mana, apakah dekat atau jauh dari perusahaan, juga sasaran dan aspirasi karirnya apa, perkiraan tanggal pensiunnya kapan, itu juga perlu disiapkan ya punya pegawai. Selanjutnya juga rewet perubadi termasuk penilai psikologis. Kalau ada hasil-hasil tes itu sewaktu rekrutkanan awal, itu perlu juga kita memiliki datanya, sehingga nanti dalam perencanaan sumber daya manusia itu kita punya data yang lengkap untuk bisa mengelola sumber daya manusia kita dengan baik. baik, demikian untuk materi perencanaan SDM-nya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, silakan. selanjutnya kita lanjut ke rekrutmen ya, ke penarikan rekrutmen tenaga kerja. bagaimana di perencanaan SDM ini apa ada pertanyaan? Pak, sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas ya. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Sudah ya? Cukup. Ya, baik. Jadi, itu dia ya. Jadi, itu dia materi tentang perencanaan SDM. Ya, demikian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Dan nanti buat yang belum bikin tugas tadi, tetap bikin ya di minggu depan, sebelum materi minggu depan. Jadi, tugasnya dipresentasikan. Oh ya, yang tugas yang tadi itu jangan lupa di ini ya, Miltia sama Adelia di email untuk data tugasnya. Di email ke sini. Boleh minta email ya, Pak. Ya. Bentar di sini ya. di sini ya. Die. hai 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 Masih Lajima datang Atan ya Masih Lajima datang Baik, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke, baik, demikian materi kita untuk hari ini. Kita cukupkan dulu. Semoga jelas bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di teman berikut di depan. Baik, terima kasih. Selamat datang ke aktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan, have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.